Mimin! Mimin! Eh! Faizis, jangan dibawa! Lupa, maaf! Maafin! Maafin! Min! Tunggu, Min! Ih! Kali tega banget sih sama Mimin! Bukan ini susulin Miminnya! Lagi ngambak malah digituin! Nggak ada rayu-rayu lagi! Ih! Bo! Awas aja ntar Mimin kunciin! Nggak boleh masuk rumah! Tidur di luar! Yasmin! Tungguin dong! Aduh! Yasmin! Aduh! Di kunci lagi! Min! Yasmin bukain dong pintunya! Jangan di kunci! Akhirnya di kunci juga sama kali! Telat! Mimin! Yasmin! Kak Ahli nggak ada maksud hape-hape! Wallahi! Hei! Yasmin binti Muntador! Bukain dong! Arisid yang alih, kenapa tidur di sini? Takımı terkati! Sampai jadi besar! Jari! 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 Kebakaran! Aaaaa! Aaaaah! Masuh! Gimana nih? Gimana nih? Hehehehe Hehehehe Cumul jauh lamat sih, orang lagi tidur! Astagullamadzim, kalau sampai saya kena serangan jantung gimana nih? Bukan soal itu yang perlu saya tanyakan adalah kenapa Jang Alimakit tidur di sini di luar? Kalau masuk angin bagaimana tuh? Biasa, Sef. Hei, dede. Saya mah tahu kalau sudah begitu pasti. Dikunciin lagi ya pintunya ya. Wek dor. Jang, kalau jadilah lakite kamu mah. Apa ya? Cuma badan doang yang besar. Sayang, STI alias suami takut istri. Nih dengerin, ku saya dikasih tahu ya. Kamu, Teh, sebagai laki-laki gak boleh takut, gak boleh kalah sama istri. Pambali. Harusnya si istri, Teh, takluk sama suami. Tah, tah, tah. Eh, Teh yang benar. Tahu, Sef. Ngapain pagi-pagi datang kemari mulain saya? Gini, Pak. Tahu, Sef. Mendingan tuh, buka warung pagi-pagi. Loh, saya bukan nguliahin Jang Ali ke sini. Justru, saya datang ke sini, Teh, atas permintaan obos abah. Abah, Teh punya Najar. Kalau dia punya cucu, dia bakal botakin kepalanya. Itu yang ngomong ke saya. Betul, arti harus dilaksanakan. Aduh. Eh, gak usah, gak usah. Lo pulang aja. Cepet, lo pulang, 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 pulang. Pulang gimana? Eh, gak tahu. Abah ini, ingat-ingat. Kalau sampai rambutnya dibotakin, dia bisa gampang masuk angin. Udah, lo cepetan pulang. Eh, ntar dulu. Berarti, kalau orang yang botak gampang masuk angin. Iya, saya untung dong. Dedeh, jarang masuk angin. Lo mau lebih untung lagi, gak? Apa? Sekarang, lo buka warung, biar rezekinya gak dipatuk ayam. Iya, yaudah kalau gitu. Saya ke warung dulu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alaikum ber. Ya. Ayah. Ya, bun. Semua udah beres, ayah kerjain. Pakaian udah ayah jemur. Lantai semuanya udah ayah pel. Sekarang ayah menjalan. Terima kasih, ayah. Tapi bukan itu. Kedipan-kedipan sayur. Ayah belanja sayuran. Buat bunda masak, ya? Bun. Masa ayah belanja sayur? Bunda aja, ayah gak bisa belanja sayur. Beneran. Bunda yang belajar sayuran. Hmm. Lagian kan ayah sekarang mau berangkat kerja. Oke. Bunda belajar sayuran. Sekarang bibim lagi di kamar mandi, lagi pup. Ayah nanti bersihin ya. Ayah yang belanja sayuran. Terba peres lah. Permisi. Eh, kena sop. Ayah, ganteng banget. Ya anggut. Ya anggut. Bang, beli ini bang. Apa nih? Tomat satu. Brokoli satu. Cabai dua. Yes, yes. Kentangnya empat. Kangkung dua. Ayah sih. Dua apa nih maksudnya? Eh, dua aja pokoknya. Sawi sama bambu dapur. Yes. Ah, apa parhan ya? Ah, emang rumah-rumahnya kemana pak? Sakit ya? Enggak bu. Ada di rumah istri saya. Lagi jagain bim-bim. Gak usah kerja banyak. Papa Arhan gak kerja hari ini. Abis ini nanti mau ke kantor. Atarhan. Ah, iya. Gini. Jadi setelah ayah hitung-hitung, pokoknya itu 30.000 ditambah 1.000 ditambah 5.000. Jadinya 45.000 alias 45.000 kayak gue. Ini bang. Kembalannya ambil aja. Oh my god. Terima kasih, Mak Arhan. Terima kasih ya. Mari. Mau kemana, pak. Thank you very much, Tengarhan. Thank you, Mak. Thank you, thank you. Yuma akan sebut thank you very much. Bebas, pak. Nanti harus pake baju ini. Lucu, Bi. Hmm. Apa tuh, Bi? Baju, Bi. Baju? Iya. Untuk apa bajunya? Lucu ya. Nanti aku itu mau ketemu sama yang lainnya. Terus kan ya biasalah perempuan-perempuan. Jadi pakainya baju baru. Lucu ya? Aku gak suka, Mi. Terlalu mencolok. Apa ini yang terlalu mencolok? Iya, terlalu mencolok. Ah, bunga-bunganya bagus loh warnanya. Loh, bukan ya kayak gitu. Fungsi pakaian apa sekarang? Pakaian itu untuk menutupin aurat kamu. Bukan untuk memperlihatkan lekuk tubuh kamu. Untuk, ini kalau kamu pake, ini terlalu mencolok. Orang jadi melihatkan kamu jadinya. Kamu kalau misalnya mau pergi mau ketemu sama temen-temen kamu, Mendingan aku sekulit pojo ini. Kalau enggak, aku izin kamu keluar. Oh yaudah, nanti aku ganti aja. Yaudah, ganti ya. Oke. Ya udah, Mi pergi ya. Iya, Mi hati-hati. Oh iya. Jangan keluar tanpa izin aku. Iya, aku diizinkan, gak pergi ya. Oke. Takut apa-apa. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tomi. Iya, Ma. Lagi ngapain, Tomi? Ini, Ma. Aku lagi siapin susu buat orang hamil sama sarapan buat Aisyah. Kok kamu sih yang bikin kayak begini memang Aisyah kemana? Loh, Mama lupa. Aisyah itu kan lagi hamil, Ma. Jadi, biar aja aku yang siapin sarapannya. Jangan diem, nanti dia capek. Jangan, jangan kamu itu laki-laki. Gak pantas kamu ngerjain kayak gini. Gak apa-apa, Ma. Gak apa-apa. Udah, Ma, tenang aja ya. Mas, sebentar, Ma. Aku mau bawain sarapan nyanyi dulu buat Aisyah. Aisyah udah ngurusin aja. Apa, Mi? Pintar banget si Aisyah ngerjain Tomi. Kita dibikinin sarapan. Aku aja gak pernah dibikinin sarapan seukur umur. Pintar banget ya si Aisyah. Minta perhatian. Sampai-sampai si Tomi itu takluk sama dia. Hah? Pintar-sampai si Aisyah. Tapi dari pagi aku gak denger Aisyah muntah-muntah. Berasanya perempuan yang hamil muda itu pasti muntah-muntah. Ah, jangan-jangan dia pura-pura hamil. Bismillahirrohmanirrohim. Ini buat cucu gue nih. Aduh. Maaf ya, bismillah. Kalau emang mau balikkan lagi sama si Lela, apalagi alesannya karena gak tega sama anaknya, silahkan. Tapi satu syaratnya, cerein ini. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.